Halo, selamat datang kembali di channel Gwe Entertainment Tempat berbagi informasi seputar drama dan film Nah, bagi kalian yang belum subscribe, semoga kalian berkenan subscribe untuk kemajuan channel ini Nah, di video kali ini, aku akan membahas tentang review drama The Tale of Gumiho episode pertama Kisah dimulai dari sebuah keluarga yang sedang pergi dengan mobilnya Ia ingin memberikan sang anak hadiah berupa komedi putar Namun, ternyata kecelakaan naas malah menimpa keluarga kecil itu Dan di sana sang anaklah yang selamat Namun, ketika itu sang anak melihat sang ayahnya, ayah dan ibunya maksudnya Tidak terluka sedikitpun Nah, kisah lalu berlanjut ke anak itu yang pulang bersama keluarganya Namun, saat ia membuka hadiah dari orang tuanya, ia merasa aneh Ia terbayang kejadian saat kecelakaan itu terjadi Dan di sana anak itu malah melihat kedua orang tuanya ini tertawa ketika melihat di TV terjadi sebuah insiden Nah, di situ anaknya ini kemudian curiga dan dia meminta kue kenari Lalu ia ke dapur dan bilang kepada ibunya bahwa ia tidak pernah menyukai kue kenari Kenapa ibunya memberikannya, namun ibunya yang sebenarnya rubah ini tidak dapat menyangkal Dan anak itu pun akhirnya menusuk ibunya itu, ibu rubah ini dengan gunting dan dia lalu berlari Kemudian dikejar oleh rubah sepasang itu dan dia pun diselamatkan oleh si Leon Nah, di situ ingatannya dihapus dan ia pun kembali ke masa waktu ia kecelakaan Nah, cerita berlanjut ke 21 tahun kemudian Dimana si Leon ini berada di rumahnya yang mewah Dia mau sarapan karena setelah itu ia harus melaksanakan tugas Berupa menghadiri pernikahan dengan memakai payung berwarna merah yang merupakan simbolnya Disana ia bertemu dengan pengantin perempuan yang ternyata adalah rubah Namun rubah itu ketika hendak dia tangkap dan ia habisi mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada manusia Dan ia sudah bertobat Namun si Leon ini tidak percaya begitu saja Ia malah ingin sekali menghabisi rubah itu Jangan sampai rubah itu mengularkan cakarnya Namun ia masih memberi kesempatan Karena rubah betina itu meminta agar sampai pernikahannya selesai Nah, di tempat lain di sebuah mobil si Jiah ini ingin meliput acara pernikahan Pernikahan si rubah itu yang dia tidak ketahui Namun ternyata sesampainya disana Ia melihat si Leon Si Leon disana Namun ia belum menyangka kejadian itu Nah, si Leon yang di dalamnya ini langsung menghabisi rubah itu Dan rubah itu pun lenyap Dan ia meminta rubah ini meminta kepada si Leon ini agar ingatan calon suaminya itu dihilangkan teman-teman Nah, disitu si rubah perempuan ini Rubah betina ini menghilang dan dikabarkan bahwa ia melarikan diri Padahal dia sudah dibunuh oleh si Leon Nah, disitu kemudian si Jiah ini Si perempuan yang tadinya diselamatkan Leon ini curiga dengan keadaan tersebut Mana mungkin pengantin perempuan itu hilang Karena dia mendapati sebuah bulu rubah yang berada di daun pengantinnya Ia kemudian pun si Jiah ini bertanya kepada seorang dokter Namun dokter ini ternyata rubah Rubah yang sebenarnya juga kawan si Leon Dan dia si Jiah ini tidak mendapati penjelasan sedikitpun dari dokter itu Malah dokter ini menelpon si Leon dan bilang Kalau si Jiah ini sudah menaruh curiga kepada dirinya gitu Nah, kemudian si Jiah ini pulang dan apa namanya Merasa kebingungan lah Kenapa gitu Apa sebenarnya yang terjadi Di sisi lain si Leon ini sebenarnya Sudah merasa bosan dengan kehidupan Dia harus menghabisi rubah itu Dia kemudian pergi ke taman dan dia melihat anak-anak Anak-anak ini ada bermain balon dan balonnya terbang Lalu ia pun mengambilnya Sementara itu ada anak laki-laki yang bilang Kau hebat sekali Di situ dia ingin Anak laki-laki ini banyak kali bertanya sama si Leon Hingga si Leon pun Kayak gak kesal sih Tapi emang dia Si anak eksil ini ngajak berteman Tapi si Leon ini tidak mau Karena emang Kehidupan dia itu sulit Kemudian si Rita berlanjut ke Si Leon yang mendatangi kantor imigrasi akhirat Dimana ia ingin mengatakan kepada Seorang wanita tua Yang ternyata adalah bibinya ya Kalau tidak salah Nah disini dia mengaku Kalau dia sudah bosan dengan Apa namanya Menghabisi rubah-rubah di dunia Nah disini Malah si bibinya ini Menunjukkan bahwa Sebelumnya si Leon ini berjanji Ada perjanjian diantara mereka Bahwa ia rela menjadi Menghabisi nyawa-nyawa rubah-rubah jahat Asalkan Si Leon ini diberikan Kesempatan untuk bertemu dengan Kekasih hatinya Yang waktu itu meninggal Yang bernama Ahem Nah kemudian Kisah pun berlanjut ke dokter Yang merupakan teman Leon yang Yang menelpon si Leon Nah disini si Leon ini Di apa namanya Si Jiah ini dihilangkan Ingatannya Sama si Leon Tapi Sewaktu Memegang bulu rubah itu Si Jiah ini Selalu mengamati Bahwa si Leon ini Ada seorang pria Yang memakai Payung berwarna merah Dan itu adalah Leon Dan Teman dokter si Leon ini Memberitahu bahwa Sebenarnya ada yang sudah curiga Menaruh curiga padanya Kata Teman dokternya Dan si Leon ini pun Apa namanya Biasa aja sih sebenarnya Lalu kita disuguhkan Dengan si Jiah ini Yang penasaran Dan dia Tiba-tiba Didatangi oleh laki-laki Yang tak lain adalah Lirang Nah disini Si Lirang ini Katanya bersedia Membantu si Jiah Untuk mengungkapkan Misteri Di balik Pria Berpayung merah Nah malah Si 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 apa Si Lirang ini Berbohong Kalau dia adalah Anak sekolah Tapi si Jiah ini Tidak percaya Nah disitu Si Si Lirang ini Sepertinya menaruh Rasa suka Tapi Rasa sukanya itu Seperti ingin menghabisi Si Jiah Sebab itu dikatakan Ketika dia memasuki mobil Bersama temannya Bahwa Si Lirang ini Suka sama si Jiah Dari atas Kepala sampai kakinya Namun Si Jiah Namun Kenapa temannya bilang Kau tidak memakannya saja Seperti itu Kemudian Kisah pun Dilanjutkan Ke Si Lirang Yang menelpon Si Leon Bahwa Ia ingin bertemu Si Si Lirangnya ini Bilang Kalau si Lirang Tidak mau menemunya Maka sesuatu Akan terjadi Kepada Jiah Nah kalau Udah menyangkut Kata Jiah Si Lirang ini Gercep Ini teman-teman Disitu Dan Ternyata Si Jiah ini Memang Dikasih pesan Sewaktu ketemu Sama si Lirang Kalau dia Mau jumpa Di halte bus Nah disana Rupanya si Jiah Ketemu sama Anak SMA Nah disitu Anak SMA nya Melihat bahwa Si Jiah ini Di bukunya itu Ada catatan Tentang Pekerjaan dia Nah disitu Ketika naik Mau hendak Naik bus Si Jiah ini Malah ditahan Sama seorang kakek Yang gak boleh pigi Namun ternyata Ketika Dia mau Dia buru-buru Dan dia udah dapet taksi Dia pengen ngejar Mobil itu Namun setelah Sampai disana Si Jiah Malah mendapati Bahwa Mobil tersebut Mengalami Kecelakaan Di tempat Yang sama Dengan Kejadian orang tuanya Yang kecelakaan Tersebut Nah disana Si Jiah ini Merasa beruntung Sebenarnya Nah akhirnya Dia tidak Jadi Mengalami nasib Yang buruk Tersebut Nah disitu Si Jiah ini Kaget banget Nah disana Kemudian Ia menghitung Sewaktu mau pergi tadi Dia menghitung Ada tujuh orang yang selamat Eh tujuh orang penumpang Namun Disitu dikabarkan Bahwa Tujuh orang itu Hanya tinggal enam Dan berarti Satu orang lagi Yang tidak ada Nah ternyata Sewaktu kejarin itu Si Leon itu Yang naik Di bus itu Dia Berkelahi Sama rubah Perempuan Yang Ada di bus tersebut Si Leon ini Tangannya Kayak Kayak luka gitu Berdarah gitu Ha Kemudian pun Si Jiah ini Mendatangi rumah sakit Tempat anak SMA Yang dipikirnya tadi Itu Nah dia bertanya Apa Menurut dia gitu Ada tujuh orang di bus itu Namun kenapa ada enam Nah ternyata Setelah ditanya-tanya Bahwa Si ini Si perempuan ini Si anak gadis tadi ini Bilang Kalau dia Hendak di Habisi oleh Seseorang yang Merupakan penumpangnya itu Nah Si Gak lama Si Leon ini datang Dan si Jiah ini Yang udah menaruh curiga Malah bilang Akhirnya Aku menemukanmu Nah dia bilang Seperti itu Ke si Leon Nah kemudian Si Jiah dan Leon ini Pun ketemuan disana Namun si Leon ini Kayak Memutar-mutar Pembicaraan Mengalihkan pembicaraan Si Jiah pun Udah Udah Apa kan Dia Menunjukkan Apa namanya Menunjukkan Foto Suka pakai Payung merah Si Leon Suka pakai Apa Payung merah Namun si Leon ini Gak mau Terlalu Kayak mana Kayak mana Ngasih penjelasan Dia gak mau gamblang Nah disitu Teman dokternya pun Agak Gimana gitu Agak takut Sebenernya Sama Penjelasan Dari Leon Namun si Leon kan Emang Certik juga Dia gak mungkin Mengaku dalam sekejap Nah kemudian Si Jiah ini Udah Dia memang Dasarnya pintar Dia kayak punya Sesuatu juga Ingin mengungkapkan Si Leon ini Mengungkap si Leon Siapa sih sebenernya Kemudian Si Jiah ini Si Jiah datang Ke rumah sakit Dan dia Mendatangi Anak garis tersebut Si anak garis ini Bilang Kalau dia ketakutan Dan si Jiah Kemudian pun Membawa anak garis itu Ke rumahnya Satu malam itu Nah namun Ketika Si Jiah tertidur Tiba-tiba Anak garis ini Membangunkan dia Dan dia Pun diajak bicara Tentang Kejadian itu Namun si Jiah Gak mendapati Penjelasan yang Kayak Gak memuaskan Dari si Anak gadis Yang Anak sekolah tadi ini Dia malah Apa namanya Menjatuhkan gelas Dan ingin Menyayat leher Anak gadis ini Dan mengatakan Kenapa Kau berbohang Nah dari situ Rupanya Si anak garis ini Ternyata adalah Si Lirang Anak gadis ini Tadi yang Perempuan sekolah tadi Langsung berubah Menjadi si Lirang Yang Rupanya adiknya Si Leon Nah disitu Si Leon tadi Rupanya Sewaktu di rumah sakit Dia kan Ketemu Gak ketemu Masukin sama anak gadis itu Karena nyari Dan si G.A. ini Nggak sekatu nama Bagi yang Ingin menemui Anak gadis tersebut Nah disitu Rupanya si Leon ini Datang ke rumah si G.A. Dan disana Rupanya si Lirang Sama si Leon ini Terlibat Perkelahian Nah disitu Si G.A. ini Heran Karena dari penjelasan Keduanya itu Bahwa mereka adalah Kakak adik Nah Jadi disitu Mereka kemudian Berkelahi Dan Si Lirang ini Kalah Dan dia memilih Pergi Namun si Lirang ini Kayak udah punya Sesuatu gitu Nah Disitu Kemudian Si G.A. ini Kan hilangannya Ingatannya Dihilangkan Teman-teman Nah disitu Rupanya Si G.A. ini Cukup cerdas Karena dia punya Kamera CCTV Waktu itu Keesokan harinya Si G.A. melihat CCTV itu Dan meminta Penjelasan dari Leon Nah Nggak kalah Menariknya lagi nih Si G.A. malah Menjatuhkan diri Dari gedung Dan si Leon ini Pasti Menolong dia Dan disitu Dia bilang Kau pasti bukan manusia Dan akhirnya Aku Aku Menemukanmu Nah Seperti itu Nah disini Sampai disini aja ya Teman-teman Sampai jumpa Di episode kedua Nah Semoga suka dengan Review dari aku Sampai jumpa